Intro Sahabat Saliha ada yang hobi masak? Atau hanya sekedar hobi makan? Hmm, untuk yang memang mempunyai kedua hobi itu pas banget nih. Saat ini Saliha mau mengajak semua sahabat Saliha di rumah untuk masak bareng Adi Stinur Arifanilah. Adi Stinur Arifanilah adalah seorang food blogger dan food influencer. Meskipun wanita yang akrab di sapa Adis ini tidak memiliki latar belakang di bidang memasak, Adis tetap bisa menginspirasi orang-orang dengan menciptakan resep makanan yang luar biasa loh. Awalnya Rahman Usman, suami dari Adis sering meminta dibuatkan berbagai masakan. Namun karena Adis yang sering lupa dalam menghafal resepnya sendiri, sang suami akhirnya memiliki ide untuk mendokumentasikan proses memasak Adis agar nantinya ia tidak lupa lagi jika harus membuat masakan tersebut berulang kali. Kemudian suatu ketika mereka berdua memutuskan untuk mempublikasikannya ke jejaring sosial seperti Instagram dan juga Youtube. Hingga pada akhirnya channel Dapur Adis pun kini berhasil mencapai angka 10.000 subscriber. Nah kira-kira hari ini Adis mau masak apa ya? Daripada penasaran, yuk langsung kita ikuti cara masak ala Dapur Adis. Assalamualaikum, hai sahabat salihah, saya Adis dari channel Youtube Dapur Adis. Hari ini saya akan share ke sahabat salihah gimana cara membuat chicken egg roll plus saladnya. Chicken egg roll ini bisa dijadikan sebagai menu utama, cemilan, bahkan untuk bakal anak kesepelah. So, yuk langsung cara pembuatannya. Nah, pertama kita akan buat isian chicken egg rollnya. Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih, 300 gram daging ayam cincang, tepung maizena 500 gram, 2 butir putih telur, 1 sendok makan soy sauce, 1 sendok teh minyak lijen, 1,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica, dan 1 sendok teh gula. Untuk bahan kulit chicken egg rollnya, 40 gram tepung terigu, 10 gram tepung maizena, 75 mili air, 2 butir telur, 1,4 sendok teh garam, dan 1 sendok makan bentegi yang ada dicarikan. Untuk bahan salaknya, 1 buah wortel yang udah diparut, ini sekitar 85 gram, 1,4 buah sayur kol, sekitar 100 gram, 1,5 sendok teh juga, 1 sendok makan gula, 1,5 sendok teh garam, 3 sendok makan mayonaise. 4 sendok makan sendiri selisih kepung. 5 sendok teh garam, jadi tidak boleh dib контрak. E mutual gift kita tuh dengan keras. Ker itu satu gram ke- aggregate, 0,5 sendok makan, Sekarang kita bikin kulit ciket otolnya. Sekarang kita bikin minuman segar yang lagi hit yaitu es pokok kocok coklat. Dua setiap penguatannya. Untuk bahan-bahannya, satu buah alkohol kacung tega, dua sendok makan simpah sirup, satu sater susu kental manis, susu kental manis coklat secukupnya buat koki, susu bubuk coklat secukupnya, dan es batu secukupnya. Dapur Adis Nah, ini es pokok kocok coklat ala dapur adisnya udah jadi. Buat sahabat Saliha, jangan lupa cobain di rumah ya. Gimana sahabat Saliha? Cara buatnya mudah kan? Untuk sahabat Saliha yang masih mau tau resep-resep yang lainnya, sahabat Saliha bisa langsung kunjungi channel Youtubenya Dapur Adis ya. Happy cooking! Itu dia sahabat Saliha, informasi menarik dan inspiratif Saliha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan Saliha besok jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax